Intro Saudara ku yang kekasih hari-hari ini kita belajar dari apa yang Firman Tuhan ingatkan bahwa selama ini mungkin ada manusia yang mengandalkan kekuatannya mungkin negara-negara yang selama ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa super power tetapi kalau kita pelajari hari-hari ini yang tadinya negara yang begitu kuat maka sudah tidak ada apa-apa lagi karena virus corona ini tetapi kalau kita merenungkan kebenaran Firman Tuhan di dalam Amsal Pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 disitu dijelaskan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat kesanalah orang datang kepada Tuhan kalau anda pelajari dari Firman Tuhan ini bahwa inilah waktunya anda datang kepada Tuhan karena keuangan anda yang namanya anda miliaran-miliaran tidak memungkinkan lagi anda bisa kuat tetapi Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan nama Tuhan adalah menara yang kuat sampai hari ini pun hanya Tuhan menara kita yang kuat kalau Tuhan yang mengingatkan sesuatu terjadi dalam hidup kita dan dia tidak pernah mengingatkan sesuatu terjadi di luar kemampuan kita maka belajar dari kebenaran Firman Tuhan ini andalkan Tuhan berharap kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang kuat karena nama Tuhan sebagai menara yang kuat kalau kita datang kepada Tuhan berharap kepada Tuhan maka kita tidak akan pernah goyah karena dia adalah menara yang kuat kalau kita mengandalkan keuangan kita kalau kita mengandalkan mobil kita harta benda kita tidak ada lagi yang kuat bahkan usaha pun hari-hari ini bahkan saham pun sudah mulai anjolong hari ini berharaplah kepada Tuhan karena Tuhan menara yang kuat dan kalau kita lari kepada Tuhan maka kita tidak pernah dikecewakan karena dia adalah menara yang kuat Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati